Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi teman-teman para pecinta atau sanaji Dimana menurut anda berada Berbudaya dengan keris bukan dengan legis Kembali lagi bersama saya Andrian Hunter Pusaka Penyiar dari Radio Hunter Pusaka Kali ini Merupakan Pagi yang sangat spesial Karena Saya akan Membabar perihal Pusaka Jundrik Pusaka Jundrik Pusaka Jundrik ini Kalau dulu diartikan ada yang mengatakan Bahwa Jundrik ini sebagai Belati Namun yang spesial lagi disini Adalah buatan dari turunan Empu Mageti Lebih tepatnya Empu Mageti Ketiga Bagaimana sejarah serta filosofinya Mari simak Baik-baik teman-teman Bagaimana sejarah dari Empu Mageti Ini yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu Jadi teman-teman sekalian Seperti ini Bentuknya Empu Mageti Dalam sejarahnya Yang pertama Empu Mageti pertama Jadi sebelumnya itu dipegang oleh Kiguno Sasmito Utomo Keturunan ke-13 dari Supo Drio atau Kisupo Majapahit Masih keturunan Jadi kalau garis keturunan Dari Empu-empu Majapahit Teman-teman Jelas Beliau mempunyai Suatu kriteria Empu yang linuih Atau mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu Kiguno Kiguno Sasmito Merupakan pembuat keris Yang menjadi senjata Semasa perjuangan pangeran di Penogoro Melawan penjajahan Belanda Sedangkan Kisupo Pernah membuat dua keris Atas permintaan Raden Said Atau Sunan Galijaga Jadi sebagaimana tradisi Empu Terah atau keturunan Nasab Diturunkan melalui Garis keturunan Anak kandungnya Jadi pas Kiguno ini teman-teman Terah empu Era Mageti Turun ke Imam Mustafa Yaitu sebagai Empu Mageti kedua Ya Dari Imam Mustafa Terah empu Turun ke anaknya Yaitu Imam Panani Atau Imam Syuhada Sebagai Empu Mageti Ketiga Hingga akhirnya Terah empu Mageti Turun ke salah satu Anak kandung Imam Panani Yaitu Pakuroji Sebagai empu Mageti Keempat Sebelum Pakuroji meninggal Anak ketiganya Yaitu Empu Teguh Sebagai empu Mageti Kelima Sebagai penerus Dari Pakuroji Begitulah Sejarah dari Empu Mageti Teman-teman sekalian Sahabat-sahabatku Pernah pecinta Tosan Haji Ya pusaka Mageti Itu merupakan Ini sebuah pusaka Yang memiliki Karisma tersendiri Ya Sebagai Kualitas garap Dan seni Spiritual Tinggi Menyelimuti Setiap Bebarannya Banyak yang Menyebut Keris tangguh Mageti Dengan istilah Tuban Mageti Hal ini Karena Kualitas garap Dan besinya Sangat bagus Lumer Keras Pori-porinya Besinya Itu padat Langgam Keris Mageti Mirip dengan Tangguh Paku Buwono Teman-teman Hal ini wajar Karena memang Ada berkerkaitan Sejarah Antara Magetan Madiun Dan Surakarta Teman-teman sekalian Ciri khas Dari tangguh Mageti Ada pada Bentuk Gonco Yang Turun ke bawah Dan Bangkeannya Itu yang terkesan Ramping Singset Itu kalau Itu kerisnya Teman-teman ya Jadi selain itu Tikal alis Juga mencuat Tegas Di atas Gandhi Itu adalah Ciri khas Dari Keris Keris Mageti Teman-teman sekalian Pas ikutan Keris Mageti Juga Ya Berkesan Gagah Ganteng Juga Berenergi Spiritual Sebagaimana Ini adalah Empu Seorang Empu Keturunan Dari Kisupo Era Majapait Ya Tentunya Memiliki Garis-garis Keturunan Memiliki Gen Yang Linuih Atau Mempunyai Kelebihan Kesakten Tertentu Dalam Membuat Sebilah Keris Itu Diperhitungkan Empu Biasa Bukan Keturunan Dari Trah-terah Empu Kerajaan Dulu Itu kurang Diperhitungkan Tapi kalau Empu Pembuat Ya Masih Keturunan Dari Empu Majapahit Misalkan Masih ada Garis Keturunannya Keturunannya Itu Diperhitungkan Bahkan Pangeran Diponegoro Pun Mengangkat Ya Kiguno Sasmito Sebagai Pembuat Senjata Dari Pangeran Diponegoro Karena Memperhitungkan Bahwa Kiguno Sasmito Adalah Keturunan Dari Empu Kisupo Pada Era Majapahit Jadi Memang Secara Spiritualis Secara Mitologi Dan Secara Isoteri Itu Sangat Kuat Auranya Sangat Kuat Tuahnya Dan Sangat Kuat Taksunya Itu Kelebihan Kelebihan Dari Empu Empu Terah Dari Majapahit Teman Teman Dan Pada Sisi Cundriknya Ini Ini adalah Cundrik Namanya Pusaka Cundrik Filosofinya Secara Filosofis Umumnya Orang Akan Menyebutkan Bahwa Cundrik Bentuknya Justru Tidak Menyerupai Keris Malah Lebih Dekat Dengan Kebentuk Bisau Belati Atau Pedang Yang Bilahnya Dari Hulu Sampai Ke Ujungnya Melengkung Atau Cekung Atau Membungku Mengikuti Sisi Tajamnya Teman-teman Di bagian Lain Punggung Bilah Gande Setengah Dari Panjang Bilah Ada Semacam Pematang Atau Keruingan Seperti ini Yang bisa terlihat Jelas Sangat tipis Teman-temanku sekalian Konon Menurut Serat Pustaka Raja Purwo Dapur Cundrik Diberi nama Badr Bersama dengan Patrem Pasupati Larnatap Serta senjata lain Seperti Cokro Kunto Katana Cunda Sarata Kalaka Sakri Naga Poso Sanggali Itu dibabar oleh Empu Ramadi Yang merupakan Bapak Empu Di Tanah Jawa Pada masa Pemerintahan Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha Pada tahun Saka 153 Ini adalah Sejarahnya Serat Serat Lama pun Seolah Tidak Ketinggalan Menyebutkan Para raden Dan ketip Atau ulama Memakai Cundrik Sebagai Salah Satu Kelengkapan Busana Dengan Cara Nyote Atau Disilipkan Dipinggang Atau Di depan Dalam Kisah Babat Tanah Jawa Teman-temanku Sekalian Ya Disebutkan Pula Truno Joyo Pangeran Truno Joyo Yang Menjatuhkan Amangkurat Kesatu Dari Tahtanya Itu pun Menyengkelit Keris Dapur Cundrik Jadi Tidak ada Memang Tidak ada Catatan Tentang Nama Pamor Dan Tangguh Keris Kecil Ini Selalu Dibawa Ketika Maju Dalam Peperangan Teman-teman Dalam Aspek Filosofinya Tuahnya Taksunya Konon Banyak Sekali Orang Zaman Dulu Percaya Bahwa Keris Pusaka Cundrik Memiliki Tuah Utamanya Yaitu Sebagai Keselamatan Lahir Serta Batin Jadi Tidak hanya Itu Teman-teman Keris Pusaka Cundrik Juga Memiliki Tuah Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Pagar Dari Gangguan Hal yang Goib Dan Pagar Harta Dan Tahta Sebagai Belindung Atau Sebagai Tameng Ya Bahasa Gampangnya Seperti Itu Lebih Istimewanya Lagi Teman-teman Bukan Hanya Pada Sisi Filosofi Cundriknya Tapi Yang Paling Istimewa Adalah Ini Buatan Dari Empu Mageti Ketiga Yaitu Imam Fanani Atau Imam Panani Dan Disini Kemarin Sudah Saya Konsultasikan Bahwa Pada Bagian Bagian Warangkanya Ini Ini Masih Asli Bawaannya Dan Ada Tanda Tangan Dari Imam Panani Atau Mageti Ketiga Teman-teman Seperti Ini Terima Kasih Teman-teman Yang Sudah Menyimak Pusaka Cundrik Yang Sangat Luar Biasa Dan Sangat Terkesan Keingetannya Mudah-mudahan Menambah Sedikit Dari Khasarah Ilmu Tosan Aji Di Nusfantaro Ini Bagi Anda Mudah-mudahan Kita Diberikan Kesehatan Keberkahan Selalu Dan Diberikan Kelancaran Hari Ini Dan Seterusnya Terima Kasih Tetap Semangat Untuk Nguri-nguri Budaya Tetap Semangat Untuk Ngoleksi Sehingga Generasi Kita Selanjutnya Dapat Mengetahui Bahwa Nenek Moyang Kita Merupakan Peradaban Yang Sangat Besar Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam Budaya Merdeka